Intro Halo Permisa, selamat siang kembali bersama saya Denas dan di sebelah saya Caca kembali di update siang hari ini di tema Rabu tentang Parenting hari ini kita akan membahas tentang lemari multifungsi yang bisa buat nyimpan barang dan juga untuk sarana bermain untuk putra-putri ibu di rumah nah di sebelah saya ada kreator dengan masih muda, cantik dan kreatif Mbak Gabriel Eswang, yang biasa dipanggil dengan Caca Halo, selamat siang Mbak Caca, apa kabar? Baik ngeliat desainnya hari ini cukup unik dan cukup kreatif terobosan baru untuk membantu ibu-ibu parenting untuk menyimpan bagaimana mainan dan menstimulasi bagaimana kreatifitas dari anak-anak mereka bisa kita lihat sebentar lagi sebelum kita masuk di session berikutnya bisa kita lihat cuplikan dari video karya kreator kali ita hari ini untuk mengaksa perkembangan motorik anak, orang tua bisa memberikan aneka mainan dan peralatan saking banyaknya mainan dan peralatan tersebut memerlukan banyak tempat hal ini pun menjadi landasan dari gadis berwajah oriental Gabriel Eswang Sawijaya ya Caca sahabat akrabnya menyiasatinya dengan membuat mebel multifungsi dalam satu kotak banyak jenis fungsinya dia memberi nama Cura inovasi tersebut menjadi tugas akhir perkulihannya sebagai mahasiswi program studi desain interior UK Petra pembuatan Cura menurutnya memiliki konsep fun, in function artinya tidak murni art bermain tetapi juga memiliki fungsi lain Cura pun didesain dengan ukuran kecil hal itu bertujuan supaya mudah dipindah dan dibawa kemana-mana dan Cura ini pun diperuntukkan bagi anak berusia 0-7 tahun nah untuk parent tak perlu khawatir juga lantaran diperuntukkan bagi anak balita Cura dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang aman salah satunya adalah kayu pinus dan cat kayu yang dicampur air perempuan kelahiran 20 Mei 1993 ini pun berharap meja multifungsinya dapat berguna bagi keluarga yang telah memiliki anak lantaran selain efisien bisa menghemat biaya Pemirsa tentunya penasaran dengan barang-barang yang ada disini sedemikian kreatif mungkin waktunya kita tanya ke Mbak Caca apa aja sih produk yang dibawa hari ini ke studio? kalau yang hari ini saya bawa di ujung situ ada lemari box bermain jadi di bagian depannya ada permainan mist table gitu di sampingnya itu ada lingkaran hitung dan dia sendiri berfungsi sebagai lemari untuk menyimpan mainan-mainan di dalamnya ada roda juga jadi bisa dibawa gitu fungsi lemarinya dimana itu Mbak Caca? di dalam bisa dibuka kita buka boleh kita coba ya? pemirsa saya juga penasaran bagaimana itu namanya lemari multifungsi ini bisa dibuka ini kan bisa dibuat lemari buat untuk menyimpan jadi dia posisinya bisa dua bisa seperti ini kan ini berdiri bisa juga mendatar karena di belakang ini bisa dilihat nah ini ada dua alun ini bisa untuk menaruh roda yang di bawah itu sekarang kan kita taruh di bawah bisa di taruh disini jadi bisa ditidurin nanti cukup kreatif dan bisa menghemat ruang di rumah untuk yang tidak terlalu punya playground yang luas di rumah Anda saya sih biasanya untuk ruang huni kurang dari 200 meter persegi bisa rumah huni kurang dari 200 meter persegi jadi meskipun rumahnya kecil masih tetap punya playground yang sehat dan kreatif untuk anak-anak mereka dan kan bisa dibawa dari kamar anak ke ruang tamu gitu kalau yang ini apa Mbak Caca? kalau yang ini dia kursi ini lebih ke baby chair ya? ini baby high chair tapi nanti bisa ini bisa dilepas di ketinggian segini dia jadi study chair lalu dari bawah sampai sini bisa dibalik dipasang roda itu jadi baby walker juga jadi tiga fungsi dalam satu meja mulai dari baby sampai yang sudah toddler dia bisa menggunakan kursi ini cukup praktis jadi jadi bisa cuma dengan satu barang Anda bisa melakukan Anda bisa berfungsi untuk tiga usia anak Anda yang sisanya ini apa nih Mbak Caca? itu bookshelf rak buku rak buku ya? dia ada tiga komponen yang dua ini kan awalnya disimpan di dalam yang besar dia bisa jadi rak buku bisa jadi nakas juga nakas gigi ranjang cukup variatif ya yang kalau yang di sebelah kiri yang ini dia dari tafel bayi biasanya untuk ganti popok bayi terus biru-birunya bisa diangkat seperti yang tadi di klip dia bisa jadi study table karena permukaannya hitam itu seperti chalkboard jadi bisa ditulis-tulisin pakai pensil warna juga bisa warna putih jadi fungsinya min sembang buat baby bisa ganti dafel bisa untuk belajar nulis belajar gambar bisa juga jadi consultable kalau misalnya udah nak mau belajar udahlah gitu mau belajar tempat lain itu bisa dibalik jadi consultable untuk hiasan-hiasan lemah hias denger-dengar ide ini dibikin karena di rumah kakaknya Caca sendiri punya baby punya toddler punya kids yang berantakan akhirnya bisa bikin ide seperti ini gimana Caca? jadi saya memang ada kenalan ada temen juga ada kakak juga udah punya anak anak itu cenderung memiliki permainan yang banyak dan mereka cenderung suka mengelelarkan mainan itu nah dari situ saya mendapatkan ide untuk menggabungkan permainan ke dalam mebel oke jadi dikolaborasi antara fungsi dari mebel sendiri dengan fungsi dari mainan akhirnya terbentuk permainan ke dalam mebel ide dari pembuatan furniture ini adalah dari tugas akhir kebetulan Mbak Caca ini studi mahasiswa dari tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi di Surabaya iya di UK Petra boleh tahu tugas akhir di jurusan apa ini Mbak? saya jurusan desain interior jadi tugas akhir desain interior Petra itu ada tiga kategori ada karya desain biasa ada karya desain alternatif seperti yang saya buat dan yang terakhir ada karya tulis ada karya tulis jadi cukup untuk bikin supaya mahasiswa bisa langsung kreatif membuat produk ya Mbak bisa dijelaskan mungkin ada pemirsa yang ingin berdialog interaktif dengan Mbak Caca menanyakan lebih jauh model macam apa aja sih mainan yang kita punya bisa interaktif di 031 820 2015 selamat menikmati